Shalom, sekarang mari kembali Bapak yang baik, Bapak yang matahat dan doa orang-orang saudara Kutus untuk kami menjelaskan kandilakunya Tuhan Kemenangkan masyarakat yang menjelaskan kandilakannya Ya Tuhan, setengah lagi kami ingin menambahkan anak Sebenarnya kita tak terbang Kira-kira-kira yang berkata-kira yang berkata-kira Jadi, itu Tuhan-Tuhan Janganlah yang terbikiran anak-anak yang berkata-kira yang berkata-kira Kementerian yang berkata-kira yang berkata-kira yang berkata-kira Amin Nah, sekarang mari kita berkata-kata kita Kami ambil dari kitab Yeremia 1 Ayahnya sampai dengan mudah baik Sekarang mari kita baca Yeremia 1 ayahnya sampai 28 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim yang dihubungi Aku telah menyedap engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah memutuskan engkau Aku telah menentangkan engkau menjadi dari bagi bangsa-bangku Maka aku menjawab Dan tanya Ah, Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih mudah Tetapi Tuhan mengherman kepada aku Tentanya Janganlah katakan aku ini masih mudah Tetapi kepada siapapun engkau memutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang memerintahkan kepada aku Haruslah kau sampaikan Janganlah tahu kepada mereka Sebab aku menyertai kukang Untuk melepaskan engkau Demikianlah kehormat Tuhan Nah, disini Sebelum saya menyampaikan sebagian tentang kehormat Tuhan Perkenalkan nama saya Gabriel sendiri Saya berada di kelas 9 Saya berada di rumput kelas 9 Nah, disini Bahan kitab kita tadi Dihambil dari ayat 1 Ayat 5 sampai dengan 8 Dan tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkah Aku dilahirkan untuk menjadi berkah Maknanya adalah Ketika kita dilahirkan Kita sudah diberkati oleh Tuhan Kita sudah dikaluniai oleh Tuhan Kita dikaluniai oleh Tuhan Pergunia ini untuk menjadi berkah Walau kita tidak Kita sudah belum dewasa oleh orang dewasa Semestinya kita bisa mendatangkan kebaikan Untuk keluarga seluruhnya Keluarga dan kebaikan Tentunya kita dapat melayari Tuhan Dan menjadi berkah Dan pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita Dalam menjelaskan Yeremia Pada ayat yang kelima adalah Maknanya Ketika Tuhan membantu kita Dalam rahimu kita Kita sudah dikaluniai oleh Tuhan Kita sudah dimiliki oleh Tuhan Ketika kita sudah Lahirkan dengan Tuhan Tuhan sudah mengenali kita Tuhan sudah menguruskan kita Tuhan sudah merencanakan semuanya dengan baik Tuhan mengutus kita ke dunia ini Untuk memulia pengenang Tuhan Dan menjadi berkah Khususnya keluarga dan teman-teman Dan pesan Tuhan kepada kita Pada kitab Yeremia Pada ayat 6 dan 7 Maknanya ialah Tuhan tidak mengandang kita Dua atau muda Purus atau gemuk Panjang atau pendek Semuanya sangat dibatuhkan Kalau Tuhan menurut kita Pergilah Maka kita harus berdiri Kalau Tuhan menurut kita Sampai kalah Banda kita menurunkan Tuhan sudah merencanakan Hidup kita dengan baik Tuhan itu mahal adil Dan Dan kita ini adalah milik Tuhan Nah Dan pesan Tuhan kepada Kitab pada Inti Yeremia Pada ayat yang berlaku Atau yang telah Adalah Mernanya Jangan tahu kepada siapapun Kecuali Tuhan Karena Pada Ayat Aksal Satu ayat Dikentangkan bahwa Takut akan kemana Dalam Dan mulai Dan ketahuan Tetapi orang Tuhan 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 Dan benih Nah Disitu Kita Delainkan bahwa Kita harus tahu Kepada Tuhan Dan 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 juga Kita jangan tahu Kepada siapapun Kecuali Tuhan Dan kita Jangan takut Atau malu Mengatakan Sesuatu Kepada Orang Jika itu Benar Jika itu Baik Karena Tuhan Selalu Menjertai Dan menemani Kita Kemanapun Kita berada Demikian Terima kasih Refleksi Dari Teologi Yeremia Satu Ayat Lima Sampai Yang Kelapan Sebelum Yeremia Allah Sudah Menentapkah Bahwa Dia sudah Menjadi Nabi Sebagaimana Allah Memilih Rencana Tidak hidup Yeremia Demi Dia pula Dia mempunyai Rencana Bagi Setiap Orang Sasarannya Adalah Agar Kita hidup Sesuai Dengan Tidak Sambil Membiarkan Mengenapi Rencana Tidak Diri Diri Kita Seperti Hal Yeremia Hidup Sesuai Dengan Rencana Bala Bisa Melikuti Penderitaan Sekalipun Demi Alas Sementiasa Bekerja Untuk Datangkan Yang Baik Bagi Kita Dari DPSC Teologi Tersebut Ada Tiga Kuntin Yang Harus Kita Ambil Yang Pertama Jika Kita Mampu Mendengar Melihat Berjalan Berbicara Berarti Kita Masih Mempunyai Kesempatan Yang Sangat Bagi Untuk Melayani Tuhan Dan Menjadi Berkat Dan Yang Kedua Bagaimana Harus Kita Menjadi Berkat Yakni Harus Mengenal Zaban Tuhan Dalam Hidup Yang Begitu Melihat Serta Kita Harus Memersatukan Tuhan Dalam Melayani Melayani Dan Menjadi Dan Yang Ketiga Atau Yang Ketelah Adalah Hiduplah Untuk Tuhan Menayani Tuhan Menjadi Rekat Sekerja Allah Nah Disini Demikianlah Sekarang Lagi Kita Berdoa Bapak Yang Baik Bapak Yang Melayani Dalam Perajaan Suh Puji Subuh Kami Pancatkan Kehadiran Tuhan Dimana Engkau Masih Memberikan Kami Kesehatan Hidup Bapak Ya Tuhan Tuhan Tadi Kami Sudah Menyampaikan Sebagian Tentang Firman Beratang Kau Yang Memendali Firman Supaya Melasuk Kehidupan Kami Sehari Hari Begitu Pula Tuhan Indulilah Kedua Orang Bapak Yang Beratang Dan Apapun Pekerjaan Yang Kau Hal Demikian Doa Kami Pancatkan Kehadiran Ya Tuhan Amin Demikianlah Firman Tuhan Beratang Bertumbuh Bertumbuh Serta Berwarna Beratang Dalam Hidup Kita Terima 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 Terima